Intro Apa yang terjadi semua? Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda tentang Divergent Thinking dan Conversion Thinking Dalam video ini, saya akan memberikan anda definisi Divergent Thinking dan Conversion Thinking Dan apa yang berbeda dari mereka Dan dalam video ini, saya akan memberikan anda lebih detail tentang mereka Sebelum anda menonton video saya, anda bisa subscribe channel saya Untuk mendapatkan informasi baru dari channel saya Oke, mari kita mulai Dalam video ini, saya akan memberikan anda informasi tentang Divergent Thinking dan Conversion Thinking Video ini sangat penting bagi anda Karena video ini bisa membantu anda menjelaskan beberapa masalah dalam hidup anda Tapi video ini tidak bisa membantu anda menjelaskan masalah duit anda Oke, saya akan mulai dari definisi Divergent Thinking Apa yang berbeda dari Divergent Thinking? Apa yang berbeda dari Divergent thinking? Divergent adalah berbeda untuk menjelaskan pakaian Oops, saya minta maaf, itu adalah Divergent Mengapa begitu serius? Oke, kembali ke topik Divergent adalah proses atau metode yang digunakan untuk menghasilkan ide kreatif Dengan menjelaskan banyak solusi yang mungkin Saya mengambil dari wikipedia.org Anda dapat melihat diagram If you use Divergent Thinking, you can find some ideas One question can make some ideas It is make you be creative Surely, this method cannot make you be creative and escaping from your depth What is Divergent Thinking? Divergent? Divergent? Saya minta maaf, saya maksudkan Divergent Thinking Tapi saya tidak ingat definisi Divergent Thinking Tunggu sebentar Divergent thinking Divergent thinking adalah tipe pemikiran yang berfokus pada menjelaskan dengan single While establish answer to a problem Fortunately, Wikipedia still exist on the internet It is conversion thinking In conversion thinking, you have to find some facts and data for solving your problem This channel is helping you for solving your solution and memorize easily jika Anda suka video ini, Anda dapat menciptakan buton like dalam satu kali, jika Anda tidak menciptakan buton ini, Anda dapat menciptakan buton like dalam dua kali. Saya minta maaf, video saya menggantikan Anda karena video ini masih amatir. Oke, itu adalah video saya yang menjelaskan kepada Anda tentang apa yang berpikiran berbeda dan berpikiran berbeda. Saya harap Anda dapat menikmati video saya dan saya harap Anda dapat meningkatkan buton Anda. Dan subscribe channel saya, like dan share video ini. Terima kasih telah menonton!